selamat menikmati mungkin kalian kurang tahu gimana cara buatnya ya aku juga gak ngerti kenapa kalian bisa kalian bertanya kan gimana cara buat thumbnail kasutorial dong bagi-bagi bahannya padahal di google di youtube itu banyak banget coy dan pasti banyak temen-temen kalian yang punya bahan thumbnail ya aku juga aneh aja kenapa begitu dan oke kita oh ya ini aku bakal buat thumbnail yang kata video hardcore yang final akhir apa hasil akhirnya kayak gini nah itu ya yang kayak gitu itu hasil akhirnya ya aku bakal membuat video tutorialnya aja oke dan aplikasi yang kalian perlukan itu adalah photoshop touch atau pscc habis itu adalah pixel dan kedua bahan ini udah aku tahu di link deskripsi cuman untuk photoshopnya ini untuk android pie versi 9 karena yang versi 8 yang versi sebelumnya atau versi 7 itu aku gak nyediain karena aku juga makanya yang versi 9 coy oke 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 kita langsung mulai aja tutorial thumbnailnya oke let's go oke temen-temen jadi sini aku ngasih tunjuk ke kalian gimana cara buka file bahan thumbnail aku nah karena sini baru password jadi kalian harus perhatikan juga passwordnya ya nah kalau pertama kalian tekan dulu ini es penjelajahnya aku juga taruh di link deskripsi nah ini kalian tekan aja abis itu kalian ke more yang paling ujung ini nah ke more abis itu ada tulisan extract to extract to dan disini ke bantaman jovan aja udah gak usah diubah-ubah kalian pencet oke dan kita seru import the password nah ini passwordnya gampang banget yaitu adalah jovan jovan kecil semua 5 5 0 0 dan kita mencet oke dan langsung ke extract disini juga udah tersedia sama font-fontnya ya kayak font-fontnya bisa dipake disini udah tersedia semua ya oke kita langsung aja ke tutorial ke pixel labnya oke oke temen jadi disini aku udah dateng di aplikasi yang pertama yaitu pixel lab ya yang pasti sejuta umat tadi tau ini apalagi para-para kalian yang mempunyai channel youtube pasti tau ini ya dan kali ini aku bakalan nunjukin cara aku bikin border temen-temen jadi sebenernya aku ini bukan cara bikin border ya sih cuman aku udah nyediain packnya yaitu linknya di deskripsi ya yang tadi kalian udah liat cara bukasannya kayak gimana nah disitu kan aku ngasih ada 3 border temen-temen nah disitu kalian langsung itu aja langsung pilih aja nah oke aku mulai aja aku bingung jelasinnya dari mana coy ini ada image size habis itu kalian pilih yang kata ininya youtube thumbnail oke youtube thumbnail sudah nah disitu ini textnya lebih baik dihapus dulu habis itu textnya dihapus habis itu di transparan aja oke sip karena thumbnail yang aku pengen buat tuh seperti ini jadi ada 2 gambar kayak gitu jadi aku pake yang ada 2 belahan aja oke aku bakal ambil dulu bordernya oke disini aku juga udah punya nih bordernya yang ada di link deskripsi yang di pack aku itu nah kalau kalian ukurannya sekecil ini kalian relative size nya kalian gedein aja jadi 100 semua oke sip kalau sudah nih kunci terlebih dahulu nah ini kan ada kayak 2 gambar nah misalkan kalian gak mau nih teksturnya kayak stone kayak gini yang aku punya nah kalian bisa ubah gampang banget kalian tinggal pencet ini kalian kan pencet yang layer ini nih nah itu abis itu kalian pencet yang ini nih yang ini lah pokoknya bordernya file bordernya abis itu kalian ke tengah ini yang ada segi abis itu kalian cari yang namanya itu tekstur nah disini kalian bisa ubah sendiri mau teksturnya pake wool mau pake stone pokoknya terserah kalian boleh aja terserah kalian kalau misalkan sini aku kasih contoh oakplank tapi nanti aku bakal nubah ke stone lagi jadi di pack aku udah nyediahin yang oakplank sama yang stone cuman kalau untuk tekstur yang lainnya kalian bisa cari google atau cari tekstur pack kalian juga gak apa-apa nah ini oakplank nya kita ini aja kita pilih open nah disini kita pencet langsung enter dan disini kalau kalian lihat ini katanya ini kan kayunya kayak gede gitu ya nah kalau kalian itu kayak ya gede gitu lah ya cara biar gak terlalu gede nya gimana sih nah disini ada yang namanya scale dan scale nya ini kalian kurangin terserah kalian mau jadi berapa mau jadi 50, 40, 30 dan aku tambahin 20 aja 20 atau 30 cuman disini kayaknya aku tuh kalau gak salah milihnya berapa ya kayaknya 20 atau 30 lah pokoknya antar 20 sampai 30 itu the paling bagus oke cuman disini aku gak jadi aku pake tekstur yang stone aja yang langkah pertama tuh kalian harus mengetahui dulu kalau thumbnail kalian atau thumbnail yang kalian screenshot di Minecraft kalian tuh kayak apa misalkan aku gini nih ya nah kalau kalian lihat disini kalau aku nih disini kan buat rumah gitu temen-temen nah berarti nanti kalian harus bikin tekst yang berhubungan dengan temen-temen misalkan rumah baru atau new home atau rumah pertama atau gimana-gimana nah kalian langsung aja nih aku transparanin dulu nah abis itu kalian cara buat tekstnya itu aku ke yang ada A ini di bawah nah kan ada tekst tambah BEM misalkan kalian tulis misalkan aku mau nulis a new home anjay ya pokoknya gitu a new home kalian ya terserah mau kayak gimana disitu ini gedein sedikit ya nah untuk fontnya aku udah siapin di pack aku yang bahan thumbnail itu nah disitu aku pake font plump full kalian cari aja di ini kalau cara explorenya aku lupa ini aku soalnya di eksplorin ke ininya sama temen aku dan ini aja ee plum nah plump full plump full boleh pake plump atau plump full sama aja jadi kalian pencet ok nah disini cara buat kayak aku lakukan temennya kayak hitam putih nah colornya ini aku biasanya ke gradient nah gradient dan disini udah ada kayak ini kalian nih kalian buat gradient nya tuh gini dah kalian ke yang ini yang ini nih nah ini yang hitam putih yang atasnya hitam nah disitu kalian ini yang bagian putih nih yang bagian putih ini nih kalian geser aja terus yang hitam juga geser ke paling pojok nah abis itu kalau kalian pengen buat text itu usahakan yang bagian bawah itu hitam bagian atas eh maksudnya bagian bawah lebih gelap dan bagian atas itu lebih terang nah aku biasanya ini pake putih polos putih dan bagian bawahnya itu aku putih cuman agak di abu-abu sedikit nah abis itu cara biar kayak ada garis gitu gimana sih caranya tinggal ini aja dempetin nih yang dua ini dempetin di agak tengah gitu nah tuh kan agak tengah kan nah ini menurut aku ini abu-abunya terlalu abu-abu belum begitu putih nah kita putihin dikit lagi ini kan mantep nih nah walaupun gak begitu keliatan cuman ya mantep lah gitu ya oke sini aku kayaknya udah memilih warna yang lumayan pas mungkin ya sini oh iya udah pas sih udah pas terus abis itu kalian untuk stroke-nya terserah kalian nah ini aku pencet stroke nah stroke abis itu stroke white-nya terserah maksudnya diapa nah warnanya juga terserah sih aku mungkin pake ini abu-abu hitam ini abu-abu hitam banget abis itu gimana sih cara buat 3D-nya gampang banget woi caranya tinggal kalian pencet ini yang 3D text yang ada 3D itu abis itu kalian pencet abis itu kalian pencet enable nah kalau ini kan ini kan kayak 3D-nya ke belakang gitu ya caranya tuh kalian ke view type abis itu ke oblique nah oblique dan aku saranin apa namanya ini light angel-nya kalian nonaktifin ya oke abis itu oblique angel-nya yang disini kan ke bawah dikit nah disini kalian ke 3D rotation ada oblique angel kalian turunin ya aku biasanya ke paling bawah 270 derajat nah untuk depth-nya atau apa ya kayak ketebalan sih 3D-nya kalian bisa atur sendiri mau berapa kek mau 2 juga gak apa-apa nah itu sebenernya tergantung kalian juga dan darken-nya berapa ya darken-nya aku biasanya aku nonaktifin atau null sebenernya terserah kalian mau darken banget atau gimana cuma kalau darken keliatannya terlalu 3D jadi aku null-in aja darken-nya dan yah kayak gini new home abis itu kan kalian tau nih misalkan screenshot yang kedua kalian kayak gimana nah ini kan screenshot kedua nih kayak ada gambar diamond berarti kita gituin yang berhubungan dengan diamond ini kalian misalkan copy aja gak sebut dari awal misalkan ee apa ya ee diamond party diamond party par party diamond party nah gitu aja dan yah langsung ke duplikat kan walaupun tekstnya beda atau tulisannya beda cuman kan tipenya tetap sama gitu nah aku pengen buat nulis episode-nya kalo kalian tau yang kata episode-nya itu nah cuman itu nanti aja bahkan ada itunya ya oke ee ini abis itu kalian tinggal ee oke ini jangan lupa yang ini kita hapus dulu nah hapus abis itu kalo udah kayak gini ee kalian langsung save aja save as image nah langsung save aja dan disini ada iklan langsung x atau skip iklan ya dan oke kita langsung ke aplikasi yang kedua oke oke jadi disini kita udah ada di photoshop sisinya yang aku udah sedih di link description dan kalo kalian tau itu sebenernya kalo misalkan setting yang dari hp kalian itu bahasa indonesia itu bakal jadi bahasa cina nah kemarin banyak bertanya-tanya gimana cara ngubah ke bahasa inggris nah gitu gampang banget kalian tinggal ke ke sini aja ke setting abis itu kalian cari bahasanya nah disini kan aku udah ini kalian ke bahasanya abis itu ke ini bahasa yang ini abis itu kalian cari yang inggris ya nah setelah ke inggris kalian keluar dulu itu pasti akan nge-lag sedikit karena ya gitu lah ya kalian tau ya abis itu kalian reboot hp kalian ya setelah itu kalian langsung aja ke ini yang ke bawah ini yang dibawah gitu nah itu kalian pencet aja abis itu ke blank document kalian yang bawahnya gak usah yang hig nya tuh biarin 7,20 oke dan yang paling atasnya 1,2 1,2,8,10 nah oke pencet ini yang tanda checklist abis itu harus pencet ok oke kita telah sampai di yang namanya apa ini photoshopnya oke kalian masukin itu border yang tadi udah kalian ubah teksturnya kalian cari aja biasanya kalo misalkan kalian ubahnya di pixelab ada di file pixelab coy nah karena disini aku udah pindahin ke bahan thumbnail jadi kita cari aja bahan thumbnailnya oke disini udah ketemu kita langsung aja nih ada di mana ya nah disini aku kan border 2 nih border 2 kalian tinggal add aja dan pencet checklist yang ada di pojok kanan bawah sudah abis itu kalian masukin screenshot kalian oke kalian cari screenshot kalian ya pokoknya ini screenshot yang tadi ya yang aku kasih contoh di pixelab tadi nah kan aku tadi kan yang kata rumah itu ya nah sini ada ini kita langsung aja dan ini aku biasanya aku besarin aku pasin ya misalnya aku pasin gitu hmm oke kurang pas siap udah pas abis itu kita checklist dulu nah abis itu udah ini oh ya jangan lupa border nya di paling atas kalian pencet ini yang apa bawah yang kanan bawah itu nah ini kan terus kalian pencet yang apa namanya ini yang border nya ini pokoknya layar border ini abis itu kalian paling atas abis itu ini kalian atur sendiri aja mau kayak gimana oh iya aku kesisaan aja kalo misalkan kalian pas screenshot itu FOV nya itu di kalo misalkan kalian screenshot ini ya screenshot Minecraft itu FOV nya di kecilin biar lebih HD coy nah ini kalian pasin aja terserah kalian mau kayak gimana mungkin aku kayak gini aja hmm oke nah sip udah kayak gini aja taruh screenshot yang kedua nah udah aku ambil screenshot kedua abis itu kalian pasin dulu nah pasin abis itu apa nih border sama ininya si screenshot yang kedua ini kalian pasin kira-kira tempat yang paling bagus tuh letaknya dimana atur juga kegedean nya ya kan biar pas gitu nah sip udah checklist aja nah terus gimana ini kok ada lebihnya dong ini gimana gimana gampang banget kalian tinggal kesini tinggal ke ini nih yang kata layer screenshot kedua abis itu kalian jangan lupa nih ada kayak tanda apa ya namanya tanda ininya tanda mouse gitu nah kalian pencet aja nah ini ada kayak gini abis itu kalian ke paling bawah ini kalian pencet abis itu ini ke kotak ini kalian pilih sebelah ini nih polygon selection tool oke coy jadi tadi aku sempat salah pilih aku malah tadi pilih yang lasso salah daosnya yang polygon oke inget itu yang polygon terus itu kalian seleksi aja nih yang di luar border nya ini oke teman jadi sini aku lupa jelasin bagaimana cara nyeleksinya jadi cara seleksinya itu kalian tuh cukup tekan yang kata itu tuh yang kata kayak mouse itu nah itu habis itu cara kita narik seleksinya tuh gimana kalian tinggal pilih apa tuh yang mouse yang abu-abu itu di pojok kiri bawah nah itu kalian sambil tekan itu sambil narik si mouse yang itu nah itu kalian sambil tarik aja tarik gitu dan ya langsung ke seleksi nah nanti kalau udah kalian tinggal arahin yang ke bulatan itu nah ke bulatan itu tinggalan itu dan langsung ke seleksi mana yang pengen kalian hapus oke jadi sorry banget aku jelasinnya kayak gini karena di video aku lupa jelasin oke jadi oke kita lanjutkan videonya nah kalian seleksi abis itu kalian kesini juga nah ini seleksi semuanya dan kalian langsung ke ini nih pokoknya itu abis itu kalian pencet clear bam dan ya udah gitu aja cara biar gak ini abis itu kaca itunya hilangin seleksinya kalian pencet dislike aja oke abis itu kan biasanya kalau Minecraft itu ada kayak render gitu ya kan render anjay nah kalian masukin render kalian aja kalian bisa beli render dimana-mana bahkan bisa di shop aku kalau aku open open shop nah kalian langsung aja ambil render kalian nah disini aku udah ada rendernya kalian atur aja mau semana atau bagaimananya ini mungkin dikecilin sedikit ya mungkin gini sih ini sebenernya agak menutupi cuma ya not bad ya sebenernya terserah sih kalian mau pakai ini atau enggak mungkin disini gitu juga bisa ya kan pokoknya terserah kalian ya nah mungkin rendernya kayak gini aja kali ya sebenernya ini gambar demonnya sempet aku ubah karena tadi terlalu pinggir ya oke mungkin gini aja abis itu kalian inian ya kayak apa tuh yang kata episode nya itu nah aku udah nyediain kayak Shigen nya gitu di bahan thumbnail nah disini aku cari dulu dimana nah disini kan ada black Shigen PNG kalian ambil aja nah disini udah ada kan nah kalian ntar aja sebenernya kalian terserah mau pakai apa aja mau pakai Shigen kok eh kok kan mau pakai Shigen kek mau pakai apa kek nah terserah nggak usah pakai juga nggak apa-apa sebenernya nggak usah pakai juga nggak apa-apa nah oke udah kayak gini kan udah bagus banget nih ya ya walaupun kurang lengkap sih kalian bisa tambahin apa kek kayak daun-daun gitu ya pokoknya terserah kalian mau tambahin daun-daun juga kan aku juga udah nyediain nih di bahan thumbnail aku nih nah sini nih bukan bukan nah situ ada daun kan tuh nah cuma kali ini mungkin nggak aku pakai atau pakai aja oke sini aku pakai aja dah sini aku pakai aja kayak mana ya nah sini kalian edit-edit aja coy gimana biar Shigen kalian lebih bagus gitu i don't know gimana cara bagusin Shigen nya karena aku juga kan nggak begitu jago ngedit-ngedit di Photoshop cuma sekedar ngerti aja jadi jangan berharap bagus banget kalau tutorial dari aku mungkin aku nggak tahu ini bermanfaat bagi kalian atau nggak semoga bermanfaat karena banyak yang request nah kalau kayak gini kan iya not bad lah ya dan damn udah kayak gini aja juga udah cukup banget ya tapi jangan lupa kasih kayak drop shadow ini kan ke layer yang kata Shigen nya disitu kan ke FX ke FX abis itu drop shadow ke drop shadow abis itu kalian perlah perlah kan kalian ituin angelnya atas arah mau menerima sini juga nggak apa-apa sip abis itu kalian ke daun yang bagian atas yang daun bagian atas ini kalian ke drop shadow lagi ke FX terus ke drop shadow lagi nah kan terserah mau arah mana terserah kalian ya nah oke kayaknya gini aja mungkin dulu kayak gitu aja dulu ya disitu kalian taruh atau ambil text nya cuy text yang tadi itu oke disini aku juga udah dapet text nya disini misalnya text nya aku tuh paling atas di atasnya border ya cara pindahinnya kan gampang banget tinggal pilih layer nya abis itu kalian geser ke atas nah kan gampang banget nah cara minda ini cara misalnya gimana sih kan kalau misalkan kalian transform ini itu dua-duanya minda nah itu gimana caranya biar terpisah caranya tinggalkan terserah mau pake selection yang mana terus yang kotak aja biar simple terus kalian pilih salah satunya nah abis itu kalian ini nih kalian ke layer bawah tanda tambah ya tanda tambah ya abis itu kalian layer from selection layer from selection oke sudah abis itu kalian jangan hilangin selection nya dulu kalian ke yang bawahnya ini yang ada dua gitu abis itu kalian ke sini ya itu pokoknya kalian terus pencet yang clear siap udah mantap dan kalian di select dan yah sudah terpisah coba kita transform nah sudah terpisah kan mantap disitu udah deh kita tinggal ngatur-ngatur aja nih kita hilangin dulu satu kalian ini ke tanda dan itu abis itu kalian pindahin aja lewat pake transform ya itu pokoknya abis itu kalian mau taruh dimana kayak terserah kalian sekreatif kalian dan se sebagus mungkin lah ya ya usahakan sebagus mungkin ini aku agak jelek sih muster ya soalnya ya gitu keren tau sendiri kalo bikin tutorial gak sebagus aslinya sebenernya nah kayak gini aja gak apa-apa menutupi render sedikit pilih yang ini yang yang text kedua ini mungkin text kedua aku taruh disini aja nah aku juga gak tau gimana yang bagusnya nah makanya aku tuh gak terlalu bagus banget untuk membuat thumbnail sebenernya oke mungkin disini kali ya mungkin disini aja mungkin ini letaknya aku ke atasin dikit dengan cara kaku height pointer lalu ke tanda done transform abis itu transform abis itu kalian ke extras itu pixel dot j gitu abis itu kalian pencet yang bagian atasnya itu nah itu itu biar pindahnya itu satu persatu ya pelan-pelan gitu nah itu kan kan mantap ya pencet bekali-kali aja nasib sudah mantap checklist aja dan ya mungkin kayak gini aja nah kalau kalian tahu di final thumbnail yang kayak gini nah disitu kan QPM nya bagus banget gitu ya kan nah disini sedangkan screenshot aslinya kok kayak gini japan ya kan ya kalian abis itu kalian kesini aja ke show pointer abis itu kalian ke ini ke pelih modenya lagi abis itu kalian ambil yang polygon selection tool sudah abis itu kalian ke layer atau ke screenshot yang pertama yang ada rumahnya ini kan aku pengen ngubah awan yang di rumah ini nah kalian tinggal ganti aja nah caranya gimana sih kalian ya kalian tinggal seleksi aja sebenarnya nih kita seleksi kayak gini nah kan pokoknya yang bagian awannya itu kalian seleksi-seleksi aja nah kan pokoknya serapih mungkin dan pokoknya serapih mungkin dan sesriple mungkin namanya jangan terlalu ajak dulu juga nah kalian seleksi terus nih ini aku zoom dikit dah nah ini udah paling zoom zoom nah ini kalian seleksi terus ya dan ini aku timelapse aja oke let's go oke rumah jadi disini aku mau ngomong sebentar aja selama timelapse ini oke jadi yang pertama aku ucapin mohon maaf ya kalau misalkan tutorial itu agak ribut dan susah ya karena ini emang begini tuh cara buat thumbnailnya cara style aku yang aku pakai setiap hari setiap video aku dan ya jadi sorry banget dan ini aku jelasin tutorial kayak gini-gininya tuh ya emang agak ribut jadi soalnya apa ya biar kalian tuh bener-bener mengetahui seluruhnya kayak misalkan aku nih lagi nyeleksi nih aku tuh harusnya gak usah di thumbnail seharusnya aku kasih tau aja ke kalian gitu ya ya pokoknya gitu dan aku mohon maaf aja kalau misalkan misalkan kepanjangan karena kan biar jelas ke kaliannya gitu gimana cara buat ininya sampai hari cara buka file-nya ya kan aku jelasin juga jadi ya mohon maaf aja kalau jelasin video lama kita bakal langsung ke video biasanya oke oke coy disini kalau kalian sudah pilih kalian langsung aja ke ini jangan lupa ya ke layer yang ini nih ya ini jangan lupa disitu kalian ke pencet yang ini nih yang yaitu pokoknya aku susah nyebutnya coy disitu kalian pencet yang klip bam udah kan udah selesai kan udah kan simple banget nah kalau ada yang bagian kurangnya kalian tinggal hapus-hapus aja seleksi kayak biasa eh salah nah seleksi-seleksi aja kalau ada bagian yang kurang kalau biar lebih detail lagi nah kan mantap gitu kan nah cuman gak usah detail-detail banget lagi gak gak perhatiin banget sih pasti ya kayak gini aja oke disini aku kalau gak salah udah nyiapin juga di bahan thumbnailnya itu cube map di bahan thumbnail kalian cari aja cube mapnya kalau misalkan ada yang lebih bagus kalian cari aja di google banyak banget tulis aja eh cloud 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 wallpaper HD nah kayak gitu aja gue gak apa-apa atau kan atau ukurannya ya ukuran se-thumbnail gitu nah sini aku udah ada cube mapnya disini cube map aku kurang HD ya sorry aja sorry aja kan sorry sorry banget kalau misalkan cube map aku kurang bagus yang aku sediakan di bahan thumbnail ya nah sini kita cari aja di spot atau posisi yang paling bagus coy disini aku kayak ganti cube map kayak gini biar apa biar ya biar lebih bagus ya gitu aja sih alesannya nah kan ini tuh bagus banget coy kayatannya kayak wow sekali gitu nah kalau kalian tau di setiap video aku yang memiliki awan itu kalau kalian lihat itu banyak banget yang ada mataharinya nah kalian bingung itu dapet matahari dari mana aku juga gak tau itu dapet dari mana kok dapet dari temen aku tapi udah aku sediain di bahan thumbnail kok santai aja nah disini kalian lihat tuh ada mataharinya ini mungkin adalah salah satu bahan yang kalian cari-cari mungkin nah kalian pindahin kesini nah tuh kan nah ini aku agak gede kalian kecilin pokoknya atasnya kalian mau taruhnya di sebelah mana posisi nya kayak gimana tuh kan kalian sendiri cube map aku kurang hardi jadi maaf aja sorry-sori aja ya nah kalau udah kayak gini kalian cara bikin efek cahaya gimana sih bang nah kalian kesini dulu nih kalian tambah abis itu empty layer empty layer abis itu kalian ke tanda done nah abis itu kalian ke lens flare temen-temen ke lens flare ini lens flare abis itu kalian ini nah tuh kan ada kayak gini nih kalian atur sebelah sini ya kan sebelah sini nih nah cari bagian ini ya cari bagian mataharinya ya kan nah untuk modelnya kalian terserah ini kan kalau ini kan kalian ketipe tuh tipe nah ini ada photoshop ada support atau ada artus fantasy jj.j disini ada sunset mungkin aku pakai i don't know disini aku kalian untuk aturannya terserah kalian ya kalau aku kayaknya gini aja eh jangan deh aku ke photoshop aja dah yang photoshop aja tuh intensity nya mungkin 10 ya kayak gitu aja dan kalian pencet checklist nah itu ininya kalian pindahin ke paling atas ya ke paling atas pokoknya mungkin paling atas banget nah habis itu kalian 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 ke dni heighten ininya kan ke lighten nah ke lighten nah kalau kalian kayak gini kan lah kok kayak gini kayak kayak gini nah yang pertama itu kan melewati gambar yang pertama ada di gambar kedua kalian pilihat kirim Kalian select pixel Select pixel oke Select pixel Lalu kalian ke gambar yang ini Nah ke efek cahaya yang tadi Habis itu kalian ke clear aja Kalau dia di clear Habis itu kalian ke bordernya Karena ini melewati border Walaupun kita pengen di paling atas Cuma kan kita Ini kan gak mungkin gitu Melewati border Kalian ke bordernya aja Kalian select pixel lagi Select pixel Lalu kalian ke bagian cahayanya Lalu langsung clear aja Dan ya Bang Langsung hilang Sini kalian Cara atur-aturnya Terserah Opacity nya berapa Mau segini Nah itu kan udah bagus gitu 50 atau 55 60 Terserah kalian Pokoknya Sesuai gambar kalian Dan sesuai Maksudnya sebagus mungkin Nah ini sudah hampir jadi coy Cuma aku ada lupa sesuatu Yang biar lebih menarik aja Justru ini tuh apa ya Kayak di diamond ini Aku pengen kayak ada bordernya gitu Kayak ada pinggiran putih ya Yang pertama kalian pilih ke Ininya dulu nih Pilih ke Tempat diamondnya ini Nah ini karena Aku kalangan sama rendernya Rendernya aku ini dulu Nah aku hidden dulu Ini Pencet yang putih-putih itu Nah kalau itu Lalu kalian tinggal select aja nih Bagian yang pengen kalian stroke Ini mode dalam Photoshop CC Atau Photoshop Photoshop touch ya Nah ini kayak gini Abisalnya aku select sih aja Mungkin kalau misalkan Rada bad atau Rada aneh Atau gimana Gimana-gimana gitu Kalian perbaiki aja Nah ini kan ada yang kurang nih Ini ada kayak kurang gitu Ini kan ke bawah itu mode Nah pencet sekali Langsung ada tanda tambah Oke Kalian pilihin seleksi Yang menurut kalian Belum ke seleksi Nah itu pokoknya Ini kalian pilih Sisi sini Sisi sini Sisi sini Dan langsung ke Bulutan yang sebelah sini Nah bam Oke sudah kan Nah kalian ke Gambar ini lagi Masih di gambar yang ini Sisi ini Kalian ke layer From selection Oke udah Nah ini Ini abis itu kalian ke Select pixel Select pixel lagi Abis itu kalian ke Fill and stroke Nah ini kan putih gini Nah gimana sih Cara gitu Biar stroke Nah kalian type Ke stroke Dan oke Boleh putih aja Dan ya Bam Dan biar lebih estetik Anjjj Lebih estetik Ini yang bagian Nah itu bagian itunya Aku biasanya Biasanya aku ini Aku blur aja Kalian ke If X Langsung Gaussian blur Biasanya aku 8 gitu Ya biar lebih Estetik aja Abis itu kita munculin Rendernya lagi Kan Nah lebih mantep kan Kalian bisa terserah Mau tambahin Drop shadow Atau gimana Gitu ya kan Terserah kalian ya Mungkin aku gak Gak usah tambahin drop shadow Dan ya Ini sudah hampir jadi Ini kalian tinggal Ini episodenya Kalian terserah ya teman-teman Aku bilang ini terserah Ya aku Sebenernya udah ada sih Kalian mau buat Terserah kalian aja Sini aku gak usah Buat ke pixel labnya lagi Karena Apa Ini juga Aku udah kelamaan ya Aku udah kelamaan ininya Apa namanya nih Durasinya sudah Sudah kelamaan Oke kita cari dulu Pixel lab aku Nah sini ada pixel lab Misalkan aku pengen Ini dua nih Nah ini Aku sebagai contoh aja ya Ini aku ambil Bagian Ini aja Nah ini kita pilih aja nih Kalian ke kotak nih Markui Lexistration tool Lalu kalian pilih ini Pilih ini BEM Abis itu kalian kesini nih Pastikan masih keseleksi kayak gini Langsung ekstrak BEM Jadi tinggal episode-nya aja Tinggal episode-nya aja yang kesisa ya Lalu kalian puterin ya kan Kita puterin sini Abis itu kita kesiniin BEM Dah kayak gini Ini juga udah simple banget Maksudnya bukan simple Maksudnya udah bagus banget Nah disini adalah style thumbnail aku ya Yang aku udah terinspirasi dari Bang Bur X ya Jadi tadinya aku pengen buat proses kayak dia Cuman aku takut dikira Inian Plugged atau gimana-gimana ya Disini aku tambahin ini aja dah Tambahin drop shadow di bagian border-nya ya Kita tambahin ke FX Abis itu ke drop shadow Sini blur-nya aku biasanya 8 aja Maybe Oke 8 udah mantap Dan ya sini sudah bagus banget teman-teman Mungkin tutorial thumbnail-nya kayak gini aja Kan aku udah bilang Ini tuh simple banget Jadi kalian bisa kreasikan lebih banyak lagi Mau tambahin partikel Yang ada di Apa namanya tuh Bahan thumbnail-nya kan ada partikel-partikel Nah itu kalian bisa tambahin Terserah kalian ya cuy Sekreatif kalian aja ya Abis itu kan kalian udah nih Udah selesai gitu ya Udah Maksudnya udah kalian selesai Abis itu kalian pencet down Down aja Abis itu Ini nubah-ubah aja namanya Misalnya Tutor thumbnail Eh selesai Tutor thumbnail Eh salah kan Tutor thumbnail Thumbnail Oke abis itu done Oke setelah itu kalian pencet yang share ini Abis itu kalian ke share Abis itu kalian ke PNG ya Abis itu kalian tutor thumbnail Oke dan Kalian bisa terserah kalian Pengen Ke explain Penjelajah Nisi aku ke Save to ES Save to ES Abis itu kalian cari Dimana kalian menaruh Apa Hasil-hasil thumbnail kalian Dan aku biasanya naruh di Hasil thumbnail Mana ya Aku ada Ini ada hasil thumbnail Aku ada filenya Dan tinggal select aja Dan sudah Sudah Jadi oke Oke Jadi segini dulu videonya Aku ucapkan terima kasih buat kalian Yang udah nonton Sampai abis Suri banget Durasinya tuh lama banget Sumpah 11 menit Sampai Ya Gak terlalu lama lah Pokoknya Itu kalau kalian lihat terbiasa Oke Dan oke Jangan lupa like video ini Terus di share ke teman-teman kalian Lalu di subscribe juga channel ini Oke Dan jangan lupa Follow ikut di EJONNZZV underscore Oke Linknya di deskripsi Dan silahkan di follow Oke Dan oke Salam kagas See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax